Partai Nasdaq memiliki pandangan yang berbeda seolah waktu pengumuman calon wakil Presiden Anies Baswidan. Deputi Balikbang Partai Demokrat Syarial Nasution sebelumnya menyebut Anies akan mengumumkan pendampingnya sebelum melakukan ibadah haji ke Mekah. Ketua DPP Partai Nasdaq Taufik Basari atau Tobas mengaku tidak begitu yakin calon pres Anies diumumkan sebelum mantan Gubernur RKI Jakarta itu berangkat ke Mekah. Alibia sampaikan di Jakarta pada Senin 19 Juni. Anies sendiri akan melaksanakan ibadah haji pada 22 Juni mendatang. Dengan sisa waktu yang ada, Tobas yakin Anies tidak akan mengumumkan pendampingnya dalam waktu dekat. Dia pun meminta Demokrat untuk mengisahkan ibadah dengan politik. Apalagi keputusan untuk menentukan calon pres sudah diserahkan kepada Anies. Menurut dia, Anies akan mengumumkan pendampingnya di momen yang tepat. Posisi calon pres Anies memang menjadi ganjalan di koalisi perubahan selama ini. Nasdem dan Demokrat tak jarang berbeda pendapat soal sosok dan waktu pengumuman calon pres Anies. Terima kasih telah menonton!